Kalau kamu merasa kok belakangan ini konten Instagramku jangkauannya rendah banget Jangan dihapus dulu, kenapa? Kita akan bahas lebih detail di video ini Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Des dari Upgraded.id Dan ini kita bahas, ini alasan kenapa jangan hapus konten Instagram kamu Jadi, kalau tau-tau udah bikin konten di Instagram, belakangnya banyak sih yang DM kita di Instagramnya Upgraded itu Merasa kayak, mas kok jangkauan saya turun mas dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Teman-teman wajib tahu bahwa mungkin ya ini perubahan algoritma ya, kita belum ada data yang valid Tapi kalau saya lihat dari beberapa konten yang saya posting dan dari teman-teman creator Itu sekarang penyebaran Instagram nggak secepat dulu Jadi kalau dulu teman-teman, jaman-jaman saya banyak konten creator yang di Instagram Yang edukasi ya, biasanya yang se-sirkel ya saya, teman-teman saya itu Misalkan kamu posting hari ini ya Itu hari ini bisa kayak jangkauannya tiba-tiba kayak 10.000, 20.000 dalam hari yang sama gitu kan Sekarang itu beda teman-teman, lebih pelan ya jangkauannya Tapi akan terus naik ya Sebagai contoh saya akan langsung buka layar smartphone saya aja teman-teman Ya misalkan ini kita ambil salah satu contoh ya Ini ya Ini misalkan ya Ini konten yang saya posting 2 hari lalu teman-teman Dan kalau kita lihat insightnya Itu kecil banget, cuma 8.700 Oke Tapi teman-teman nanti ya selama kayak 3 hari ke depan, 4 hari ke depan Itu nanti bisa naik kayak 10.000 Atau bisa naik 12.000 Atau 15.000 ya Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat disini Contoh yang lain ya Nah ini Nah jadi kalau teman-teman lihat ini konten karosul yang sama Tapi kalau teman-teman lihat dari segi viewsnya itu 17.000 Oke Artinya apa? Artinya Instagram teman-teman sekarang itu butuh konten atau butuh waktu Untuk menyebarkan konten teman-teman Ya Jadi nggak langsung teman-teman misalkan posting sekali Nah ini 12.000 ya Jadi untuk mencapai akun saya ya Untuk mencapai Ini Untuk mencapai 10.000 Itu butuh waktu 12.000 Ini Ini jelek banget 3.000 Ini Ini jelek banget Oke Jadi untuk konten sekarang teman-teman itu butuh waktu Agar penyebarannya bisa lebih luas ya Makanya kalau misalkan teman-teman posting Kan banyak di DM misalnya kita yang tanya Kok jangkauan saya turun? Nggak apa-apa Biarin dulu Biarin dulu kenapa? Agar Instagram itu menyebaruaskan kontennya ke lebih banyak orang Jadi Instagram itu sekarang butuh waktu Makanya kalau teman-teman lihat ya Ini cara yang saya ditesin Saya postingnya itu nggak setiap hari Saya postingnya itu 2-3 hari sekali Jadi kalau teman-teman lihat ini 2 days ago Ini 5 days ago Terus ini 1 week ago Jadi saya kasih jeda Misalkan saya posting ada senden Selasa atau Rabu saya biarin dulu Kenapa? Karena ini saya lagi ngetes ya Saya takutnya kalau misalkan saya posting lagi Konten yang sebelumnya Misalkan hari Senin ya saya posting Terus misalkan hari Selasa saya posting lagi Konten hari Senin itu takutnya nanti Kemakan Jangkauannya sama yang hari Selasa Apalagi kita tahu sendiri Bahwa penyebaran Instagramnya Itu kan nggak secepat dulu Makanya kalau saya kasih jedanya 2 hari 3 hari Jadi Rabu baru saya posting lagi Hari Rabu posting Jumat saya baru posting lagi Nah saya lagi ngetes seperti itu ya Mengingat apa? Mengingatkan sekarang penyebarannya lebih sedikit Ya makanya Kalau saya lagi jeda ya 2-3 hari posting lagi Jadi nggak setiap hari Tapi minimal sih Kalau saya biasanya minimal patokannya adalah 1 minggu Minimal 4 kali 4-5 kali lah 4-5 konten Oke Itu ya Itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman Jadi kalau teman-teman disini Merasa kayak kok jangkauannya dikit banget ya Tunggu dulu Sabar Tahan dulu ya Karena bisa jadi Konten teman-teman nggak viral hari ini Tapi 2 hari lagi bisa lebih laming Jangkauannya Ya Itu alasan yang pertama Yang kedua adalah Kenapa teman-teman kalau misalkan kontennya jelek nih Waduh ini jelek mas Misalkan ini Waduh mas 5.800 saya delete aja mas Misalkan saya delete gitu ya Itu Biasanya kalau saya ya Saya nggak saranin sih untuk delete Apalagi kalau teman-teman pakai Aktivitas masif delete ya Jadi Oh jelek Ini delete Jelek Ini delete Biasanya kalau teman-teman terlalu masif Melakukan tindakan seperti itu Takutnya nanti Konten teman-teman kena Atau aku teman-teman kena aktivitas spam Jadi Ya Nggak disarankan Kalau mau Mending di archive aja ya Ini ada archive nih Nah archive nih Archive itu Nanti bisa dimunculin lagi Jadi bisa Apa Bisa teman-teman Ini archive Dilangin Jadi nggak ada di feed Tapi nanti di unarchive Bisa muncul lagi Jadi itu Yang bisa teman-teman lakuin Karena kalau teman-teman misalkan Kebanyakan aktivitas spam Nanti teman-teman cek di akun status ini Nah Wah ini kena saya Oh tapi monetization Ini apa nih Oh oke Nah saya belum ini ya Ngeset Apa Pay account set up nya Nanti saya set ya Tapi kalau kita lihat Dari segi Oke Nanti saya set ya Biasanya kalau teman-teman Ada melanggar kayak gini Oke Ini nggak terlalu sih Nah ini misalnya kayak Ada remove content Atau konten teman-teman itu Akunnya nggak bisa direkomendasiin Nggak bisa masuk explore Nggak bisa masuk search Ini akan berpengaruh Kepada jangkauan teman-teman Nah karena di Instagram Ya upgraded Itu banyak tuh yang DM Kayak Mas kok aku saya melanggar semua nih Ini solusinya gimana Ya hati-hati Tentang-tentang Makanya jangan melanggar ya Kalau usah melanggar Ya teman-teman Ini aja Apa Akunnya Didiumin dulu aja Tapi nggak menutup kemungkinan Bahwa akunnya didiumin itu Ya akunnya Ini sih Apa Bisa kembali lagi Kesemula ya Jadi itu teman-teman Untuk solusinya Yang bisa teman-teman Kurang lebih Teman-teman itu aja Di video kali ini Semoga yang membantu Buat teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Semputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton